Jangan aja lo ya, udah miskin lo, gede adat lagi lo Maaf, abis di barang gue pada begini Umur, umur, tak ganti Malu gue ngelainin gitu an Takut lo Bah, rumah lah pergi ya? Iya, tadi dia dijemput temennya Untuk menjadi sukarelawan mengajar di TPK Untuk kaum dua, Pak Oh, gitu ya, Ba Bagus juga ya kegiatannya Rumana Rumana emang begitu aktivitasnya Dia aktif di mana-mana Dia juga ngajar ngaji di kampung ini Ya, boleh dibilang kustajah muda dia gitu Aktivitas Rumana bagus juga Buat nilai plus untuk juru kampanye partai Hmm, gimana ya? Eh, eh Maaf, Ba Kalau begitu boleh saya minta alamat tempat Rumana mengajar? Oh, boleh! Dia bilang dekat kampung Duku Seberang jalan tol Sebentar ya, Abah tulisin Makasih ya, Abah Adik-adik, belajar just amanya sampai sini dulu ya Sekarang kita baca Al-Fatihah bareng-bareng Ya, dimulai ya Auzubillahiminasyaitonirrozin Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Sebentar, adik-adik Waalaikumsalam Hmm, ada yang nyari kamu tuh, Rum Siapa? Madi tuh, lagi nunggu di luar Iya Adik-adik bacanya diterusin dulu ya Karena kakak harus keluar dulu sebentar Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Rumana Kamu orangnya telaten ya Saya liat kamu begitu sabar ngajarin adik-adik belajar mengaji Ya, bukannya itu adalah kewajiban kita Untuk memberikan ilmu pengetahuan dengan baik dan sabar Ngomong-ngomong Bang Rahmadi ngapainnya kesini? Kayaknya gak mungkin Kalau saya bilang yang sebenarnya tentang maksud kedatangan saya Terus terang Saya juga butuh istri yang telaten dan sabar seperti Rumana Kok diem? Eh, saya dengar dari Pak Haji Muhidi tentang kegiatan kamu Saya berniat ngasih bantuan untuk murid-murid di TPK ini Tapi Saya perlu tahu kira-kira Apa yang diperlukan ya? Gimana, Zul? Ya, kalau menurut saya sih Pelajaran ikro dan akuram itu harus diutamakan disini Ya, syukur-syukur ada yang menyerikain meja lipat kecil buat anak-anak Karena saya ingin sejak kecil mereka sudah mengenal tentang Al-Quran Jadi saat mereka dewasa mereka masih memiliki ingatan tentang pembacaan Al-Quran Ya, iya, boleh, boleh sekali Insya Allah saya bawakan juga yang lain buat mereka ya Nah, mungkin makanan atau apa gitu Nanti kita lihat ya Ya, intinya kami sangat menerima donatur Yang penting tidak mengikat kami Tapi maaf sebelumnya Saya nggak bisa balas dengan apa-apa Saya cuma bisa bilang terima kasih Tidak apa-apa Itu saja sudah lebih dari cukup buat saya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Wanita ini begitu sederhana dan santun Sepertinya saya sudah menemukan calon ibu yang baik buat anak-anak saya Maksud saya kan Pak Haji Ilmu rumah anak itu kan akan mubajir kalau tidak dimanfaatkan Betul kok Pak Haji? Anak sih kagak ada persoalan Betul nggak Pak Sultan? Benar Pak Haji Bisa membuat tipe-tipe pengajian berapa hari sekali tiap sore Nah itu dia Jadi masjid kita ini kan jadi lebih siar Pak Ustaz Ya udah Antum suruh aja anak Antum itu bikin proposal pengajian Supaya nggak ngajar di sini Alhamdulillah Terima kasih Pak Terima kasih Bang Tafonnya bunyi itu kok nggak diangket sih? Iya Dari pacar abang Sekarang dia lagi ulang tahun Biasa mau bikin pijutan Kemana sih Bang Ruby? Ini kan hari ulang tahun ya Ruh